di saat suara kecil suara halo halo ya ya oke Bang saya pikir cukup ya karena untuk teman-teman Kristen ya oke 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 lanjut Bang oke lanjut oke oke makasih ya 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 oke yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya jadi bingung saya jadi bingung nih nyemak dari tadi dia ini bertanya apa mau mendebat ini nah iya makanya itu berarti saya juga bingung halo halo ya halo Bang lanjut saya salam kenal kepada guru-guru semua ya di sini saya mau bertanya nih boleh Bang halo halo ya silahkan Bang ada Bang Ardi ada Bang jadi saya mau bertanya salah ini Bang masalah yudas nih waduh disini enggak ada Kristen ya Bang oi disini enggak ada Kristen gini Bang saya pernah dengar dari penceramah yang udah masuk juga di media sosial ya jadi katanya ada ada riwayat yang mengatakan bahwa yudas itu dajal Bang pernah dengar gamau ya pernah Halo 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 Indonesia saya nggak berani jawab Bang saya enggak berani jawab kalau Abang percaya monggo abang enggak percaya yang monggo gitu loh iya tadinya saya mau mau minta konfirmasi aja kalau ini bisa dipercaya apa enggak gitu apa ada kisahnya atau enggak gitu abang kalau pertanyaan seperti itu mungkin eh tanyakan ke yang bersangkutan langsung siapa yang ngomong yang ngomong siapa langsung aja ditanyakan ke ke situ gitu loh kalau kita kan enggak bisa nih kita nih di atas Islam semua lalu kita monolog di sini nih terus kita ke silio lidah masuklah kita di jeruji nanti ya baik-baik jadi ada pertanyaan lagi banget bukan pertanyaan ini kita kan di gurih nih kalau misalkan lagi yang terpakses misalkan ke rumah orang tersebut kita semangat itu meskipun salam anja atau gak utuh gitu kan iya iya kores kembali kores kembali apa tadi Yudas Yudas sama siapa tadi namanya Dajjal enggak tahu itu penjelasannya kayak mana itu tanya ke ulama nya kok bisa dari Yudas ke Dajjal apa Yudas enggak mati itu pas dia bunuh diri dua kali itu ternyata masih hidup gitu ya Nah itu nggak ngerti juga kalau itu yang jelas nanti eh Dajjal itu ketika turun ke bumi mengaku Tuhan sekali mengaku Tuhan muslim yang taat itu udah ngerti anjing ini setan nih ini setan nih itu ya ada Luqman Hakim selamat siang Luqman Hakim sama Bangkong selamat siang juga eh muslim atau Kristen antum berdua nggak ada suaranya Kong Halo Halo muslim Kristen muslim bangsa muslim Oh Alhamdulillah mantap Luqman Hakim lah dia naik tapi ngetik ngomong di atas akhir yang yang tadi itu enggak ada sejarahnya banget apa Oh dia yang nanya tadi muka ini gitu belum kepala enggak ada enggak ada itu itu ini mungkin apa namanya eh pendapat pribadi gitu tapi kalau diceritain memasuk akal wang itu ya kalau diceritain masuk akal cuman bagi kami yang membaca kita enggak nemu korelasinya ya udah mungkin begitu aja Bang Makasih banget sama-sama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Kores Bang Zuma kemana badminton Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau siang-siang gini ikhwan badminton night of apalagi nih night of abdo CR night of Cross Wies eh Ksatria Ksatria Salim selamat siang shalom selamat siang Pak Wah mantap ada yang mau ditanyakan atau kami bertanya ada dengar tadi tentang Judas ya Iya Anda cek aja di dalam Alkitab siapa yang rasul pernah kerasukan setan adakah rasul pernah kerasukan setan enggak sih enggak ada ya udah sih Judas kaitu polos polos dan semuanya lalu itu baca Matius 12 ada sih data ya eh ada-ada sekalian Matius 12 coba saya buka Matius 12-nya dibuka Matius 12 oke ya di Matius 12 itu eh tanda-tanda orang yang kerasukan setan itu buta Matius 12 nomor 22 Nah Paulus ketika dia datang iya ketemu dengan roh ya yang mengaku akulah Yesus dari Nasrid yang kau niaya itu Paulus buta nah lihat di dalam Matius 12 nomor 43-45 coba Dinda Gores baca Matius 12 dari 43-45 Alhamdulillah apabila roh jahat keluar dari manusia ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian tetapi ia tidak mendapatnya lalu ia berkata aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong bersih tersapu dan rapih teratur lalu ia keluar mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk Pak dari keadaannya semula demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini paham ini mantap 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 Paulus sempat bertobat dari menganiaya manusia lalu kemudian pada saat dia bersih dia berjalan ke Damsik bertemulah kembali roh jahat yang ada pada dirinya masuk Paulus ini sudah berdoa bertobat lalu kemudian keluar memanggil tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya dan masuk berdiam ke diri Paulus maka akhirnya keadaan Paulus itu lebih buruk dari keadaan semula demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini apa tanda angkatan jahat baca di dalam data Matius 12 38 angkatan jahat ini minta satu tanda begitu juga angkatan tidak setia ini tetapi pada mereka tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus sebab Yunus tinggal dalam perut ikan selama tiga hari tiga malam demikian dan juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi tiga hari tiga malam sekarang siapa yang mengimani angkat angkatan jahat mana yang mengimani tentang kebangkitan orang yang masuk ke dalam perut bumi tiga hari tiga malam itulah angkatan jahatnya nah siapa yang kemudian mengajarkan tentang Tuhan bangkit pada hari ketiga itulah tadi roh jahat yang keluar pada orang tersebut masuk kembali mengajak setuju roh jahat lagi sehingga orang tersebut semakin jahat baca lagi Matius 23 nomor 15 celah kalau engkau orang ahli taurat orang farisi orang munapi engkau menjelajahi daratan menyeberangi lautan mentobatkan ot satu orang masuk menjadi pengikut agamamu setelah kau jadikan dia pengikut agamamu kau jadikan dia jadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri jadi rasul yang keresukan roh setan itu adalah Paulus pertanyaannya roh apa yang pernah mengaku Yesus di padang di apa di padang gurun pada saat Paulus itu menuju ke Damsik siapakah engkau apakah engkau Tuhan akulah Yesus manusia Nasaret yang engkau aniaya yang mengaku Yesus ini siapa roh kebenaran atau roh jahat roh iblis silakan dinda masuk dinda kores masuk atau dinda di ya terima kasih Bang jumlah penjelasannya panjang lebar tapi tidak kenal substial yang kita bicarakan ini ya oke silahkan yang kerasukan itu yang ayat yang menjelaskan spesifik bukan putar-putar Pak adakah atau enggak ada itu loh kalau rasul poluskan ada kerasukan di dalam amal kitab enggak ada enggak ada ya enggak ada kelasukannya terus kenapa dia buta enggak ada kenapa dia buta kenapa dia buta mungkin iya karena nah Hai ya kehilangan Tuhan Yesus itu sangat menjelaskan itu istri itu kenapa bisa bukankah dengar-dengar kalau cuman mau tertawa kayak gitu jangan sini kita dialog dialog ilmiah bukankah Yesus mengatakan kedatanganku nanti yang kedua kalinya ditandai dengan seperti kilat yang bersinar dari timur sampai ke barat jadi kalau ada orang yang berkata bertemu dengan aku jangan kau percaya jangan percaya nah Paulus mengaku bertemu dengan Yesus kata Yesus jangan kau percaya apa yang terjadi dia buta di dalam atis 12 nomor 22 kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan orang itu menjadi buta dan bisu lalu Yesus menyembuhkannya sehingga di sehingga si bis itu dapat berkata-kata dan dapat melihat artinya orang yang kerasukan setan itu mengalami kebutaan dan Paulus pada saat melihat cahaya itu buta dia tiga hari tiga malam artinya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus tapi roh jahat apa buktinya baca matius matius 16 nomor 7 aku akan pergi sebab kalau aku tidak pergi roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu berarti yang datang setelah Yesus terangkat adalah roh kebenaran pertanyaannya yang datang kepada Paulus siapa roh kebenaran atau Yesus Yesus berarti Paulus bohong roh jahatnya bohong roh jahat ini ngaku-ngaku Yesus karena yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran bukan rohnya Yesus rohnya Yesus atau Yesusnya sendiri nanti datang di akhir zaman baca matius 24 nomor 27 sebab tanda kedatanganku adalah seperti kilatnya menyambar dari timur sampai ke barat camkanlah aku sudah mengatakannya terdahulu kepadamu jika ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun bertemu Yesus di dalam bilik jangan kau percaya sebab kedatanganku nanti ditandai dengan adanya sinar yang mengkilat sehari timur sampai ke ke barat silahkan anda buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus silahkan mantap-mantap berulang kuat-kuat-kuat saya dengan senang hati membuktikan orang waras paham guruda saya aja paham loh kalau orang waras itu yes ayo Oke ayo ya silakan anda tunjukkan buktikan bahwa kebaikan datang pada Paulus itu adalah Yesus buktikan saya dengan tersenyum tak memberikan dalir yang sangat apa ya mencengangkan Bang Zuma ya kisah para rasul 9 ayat 10 ya dia masih ada seorang murid Tuhan bernama anias firman Tuhan kepadanya dalam satu pengalian dan anias jawabnya ananias bukan anias ananias ananias bukan anias belajar Kristen yang baik baca kita sendiri aja salah ini aku Tuhan firman Tuhan Marilah pergi ke jalan bernama jalan rus dan carilah rumah yudah seorang dari talus yang bernama salus ia sangat berdoa terus jawabnya nas Tuhan dari banyak orang telah ku dengar tentang orang ini ini menunjukkan bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah Tuhan Yesus sendiri buktikan-buktikan kalau itu adalah Yesus asa sudah banyak baca kamu kan ayat 9 kita kalau itu Yesus karena Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah roh kebenaran bukan aku ayo aku akan pergi sebab jikalau aku tidak pergi roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu berarti yang datang setelah aku pergi bukan aku tetapi roh kebenaran tapi ananias mengaku justru bertemu dengan Yesus siapa roh yang bertemu dengan ananias dan siapa roh yang bertemu dengan Paulus jawab Yesus mengatakan kalau dia datang ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat pada saat ananias bertemu dengan roh yang mengaku Yesus dan pada saat Paulus bertemu dengan roh yang mengaku Yesus apakah kilat menyambar dari timur sampai ke barat pada saat itu jawab enggak kan perhatian datang itu bukan Yesus makanya Yesus katakan camkanlah apabila ada yang mengatakan kamu ada mesias bertemu bertemu dengan Yesus di Padanggurun bertemu Yesus dalam bilik jangan kau percaya ayo buktikan kepada saya bahwa yang bertemu dengan ananias itu adalah Yesus buktikan bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus dasarnya dalil pengakuan Yesus membatalkan bahwa memang aku harus pergi sebab kalau aku tidak dia pergi roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu perhatian datang setelah Yesus terangkat bukan Yesus tetapi adalah roh penghibur sedangkannya mengaku datang kepada ananias itu adalah Yesus ini sebenarnya siapa yang bohong Yesus atau roh yang hanya ngaku-ngaku sebagai Yesus saksinya sudah ada orang Paulus sama ananias ya jadi sah sudah kan itu Yesus Yesus mengatakan kalau dua saksi Pak itu akan menjadi satu kebenaran Yesus bohong seperti Yesus bohong Yesus bohongnya mana Pak dia mengatakan setelah aku terangkat yang datang adalah roh kebenaran bukan Yesus baca lu lo itu adalah lo penolong Pak itu makanya Kristen mengakui bahwa Yesus khusus adalah Tuhan karena itulah roh yang bekerja di dalam tubuh orang Kristen yang sejati gitu ya itu itu roh-roh yang yang disuntikkan yang mengakui dia sekarang pertanyaannya Yesusnya mengaku dalam Yohanes 16 nomor 7 benar yang kau katakan itu bahwa aku harus pergi sebab kalau aku tidak pergi roh kebenaran itu atau roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu berarti yang datang harusnya adalah roh penghibur bukan Yesus yang datang kepada ananias justru Yesus yang datang kepada Paulus justru Yesus Yesus sementara yang ditunggu setelah Yesus terangkat bukan Yesus yang ditunggu adalah roh penghibur dimana dalilnya Yesus sama dengan roh penghibur dimana Yesus akan mengutus roh penghibur roh penghibur nolong apakah roh penghibur ini adalah Yesus Yesus Hai lu penghibur ini adalah roh kudus Pak nah berarti bukan Yesus kan lo Bapak Firlo dan roh kudus skakmat itu skakmat itu udah lo yang datang setelah Yesus apakah roh kudus itu sama dengan Yesus ayo ayo jangan terlalu kita kembali yang pertanyaan tadi ini masih disini ini masih disini itu yang ini masih disini iya yang rasukan dua itu yang datangnya justru ini kalau bukan Yesus yang merasuki Paulus maka yang merasukinya adalah roh setan tadi matius 12 adik saya sudah membacakan bukan di data nomor 38 eh sorry di data yang di 43-45 apabila roh jahat keluar dari manusia Paulus membunuh manusia menurut menurut dalil dalam kitabmu Paulus ketika keresukan roh setan dia membunuh murid-murid Yesus lalu bertobat ya kan setelah dia bertobat dia berjalan ke Padanggurun menuju ke Damsik sedangkan iblis yang keluar dalam tubuhnya itu juga ketat ke Padang Tandus dan tidak mendapatkan kemudian tempat pemberhentian yang dia temukan hanya Paulus maka iblis itu berkata aku akan kembali ke rumah yang telku tinggalkan itu ke tempat orang yang tadinya bertobat maka pergilah iblis itu dan mendapati rumah kosong maksudnya mendapati Paulus yang sudah bertobat ini di Padanggurun bersih tersapu dan rapi teratur lalu ia keluar iblis ini keluar dari tubuh Paulus dan mengajak tujuh roh lainnya yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk bersama-sama berdiam jadi di dalam tubuh Paulus ada delapan roh jahat ya lalu dikatakan maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk daripada keadaan semula demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini siapa angkatan jahat mereka yang percaya Yesus bangkit pada hari ketiga mana dalilnya Matius 12 38 sampai nomor 40 oke ini belum apa-apa ini baru level standar saya belum naik level 2 level 3 level 4 sekarang masih standar dulu tolong tunjukkan kepada saya yang datang setelah Yesus adalah Yesus beserta dalilnya karena ingat di dalam pengajaran Yesus dia sendiri mengatakan waspadalah kepada roh jahat sebab roh jahat ini sama seperti dalam surat Paulus bisa menyamar seperti malaikat iblis bisa menyamar seperti malaikat bisa kalau menyamar seperti malaikat saja bisa apalagi menyamar menjadi Yesus Yesus manusia dimana buktinya bahwa dia manusia baca kisah para rasul dua-dua Paulus disana dengan jelas mengaku bahwa dia adalah manusia nah di nomor delapannya coba kita baca di Matius 22 ya dengarkan baik-baik pasang otakmu ya di situ dikatakan apa jawabku siapakah engkau Tuhan kata suara itu aku Yesus manusia nasaret yang kau aniaya itu saya ulangi di situ Yesus mengatakan bahwasannya nasoryon nasoryos artinya makhluk manusia yang berasal dari daerah nas nasaret atau nas apa ya nasaret nah di situ dikatakan akulah Yesus orang yang yang berasal dari kota nasaret berarti roh ini menyamar menjadi Yesus manusia nah sedangkan di kitabmu sendiri mengatakan iblis bisa menyamar menjadi malaikat apalagi nyamar manusia menyamar malaikat aja bisa apalagi menyamar manusia dia mengaku akulah Yesus orang Nasaret yang kau aniaya itu pembuktiannya bagaimana buktikan kepada kita kalau itu adalah benar Yesus kalau ini benar Yesus berarti Yesus adalah pembohong karena Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran atau roh penghibur bukan aku sendiri jawab saya tolong buktikan bahwa yang datang kepada polisi adalah betul-betul Maria anak Pak Maria silakan ya kalau kami sih iblis itu pada mulanya adalah malaikat pak cuma dia malaikat yang jatuh gitu Pak Iya jadi ya bisa tidak iblis ini bisa tidak iblis ini kemudian menyamar mengaku Yesus jawab menyamar mengaku Yesus ya sepertinya nggak bisa dilakukan Pak karena apa alasannya waktu ya waktu Tuhan dibawa ke dicoba di padang gurun itu Tuhan sudah menghedrik dia itu nyala engkau bilangnya ini iblis datang kepada Paulus Paulus ini bukanlah orang baik-baik datang kepada Paulus iblis bisa datang kepada siapapun termasuk kepada Paulus bahkan kepada Yesus aja jangankan didatangi oleh iblis diangkat digendong sampai kebumbungan baik suci Yesus itu Tuhan loh apalagi Paulus bukan siapa-siapa maka iblis dengan semina-mina datang kepada Paulus mengatakan akulah Yesus yang telah kau aniaya kalau anda mengatakan itu beneran Yesus yang datang kepada Paulus berarti Yesus adalah seorang pembohong besar menyakitkan menyakitkan ini Bang menyakitkan Bang Zuma ayo buktikan kalau Yesus yang membekini Paulus karena iblis jangankan kepada Paulus kepada Yesus aja dia bisa apalagi hanya kepada Paulus eh Paulus ya kenapa aku Yesus yang kau aniaya bisa mau bukti silahkan anda buka kisah para rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 kita buktikan bahwa Paulus itu adalah orang yang dicintai dan disayangi oleh setan kita lihat kisah 16 diterangkan begini pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat ibadah pentas sembayang kami bertemu dengan seorang hamba perempuan budak perempuan yang mempunyai roh tenung atau roh setan atau roh jahat dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar perempuan yang penuh dengan roh jahat ini mengikuti Paulus dan kami dari belakangnya sambil berseru kata orang yang kerasukan roh jahat ini adalah orang-orang ini artinya Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi Paulus memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan hal itu dilakukan oleh roh jahat itu beberapa hari lamanya tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu Paulus berpaling dan berkata kepada roh itu demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu seketika itu juga keluarlah roh itu pertanyaannya pertanyaannya apakah iblis itu menginginkan keselamatan kepada manusia tentu tidak lalu kenapa iblis teriak sampai berhari-hari menunjuk kepada Paulus wahai manusia tengoklah ini Paulus hamba Allah yang maha tinggi Paulus dan kawan kawan-kawannya ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan iblis yang memproklamirkan itu jadi betul yang datang kepada Paulus di padang gurun itu bukan Yesus tapi yang datang kepada Paulus itu adalah roh jahat roh jahat inilah yang membimbing tangan Paulus menulis 13 buku yang menghujat Yesus menghina Yesus mengutuh hukum Tuhan merubah-rubah firman Tuhan tidak setia terhadap firman Tuhan tidak setia kepada Taurat nah di dalam Matius 12 jelas dikatakan bahwa pada waktu kau berkat bahwa seorang apa orang-orang farisi dan ahli Taurat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus sebab tiga hari tiga malam Yunus dalam perut ikan demikian juga anak manusia tiga hari tiga malam perut bumi itu adalah tanda angkatan jahat ini modal kurikulum angkatan jahat yang diambil oleh roh jahat diajarkan kepada Paulus dan Paulus mengaku aku tidak menerimanya dari manusia tetapi aku menerimanya dari Yesus berarti menurut Paulus yang datang setelah Yesus terangkat adalah Yesus itu sendiri berarti siapa yang bohong Yesus atau Paulus karena di dalam Matius 25 nomor 15 sampai nomor 27 Yesus mengatakan aku telah mengulangi aku telah mengatakan kepadamu camkanlah aku telah mengulang dan mengatakannya kepadamu apabila ada orang yang berkata bertemu dengan aku baik di padang gurun maupun dalam bilik bilik disini dalam bahasa Yunaninya adalah temeong temeong artinya bilik rahasia bilik rahasia artinya penjara jangan kau percaya kata Yesus sebab kedatanganku itu nanti ditandai dengan adanya sinar yang berkilat dari timur sampai ke barat berarti yang datang kepada Paulus jelas itu adalah setan bukan Yesus tetapi setan yang menyamar Yesus banta saya pakai dalil kalau anda bisa mengeluarkan lingkaran setan yang mana ada diri anda di dalamnya silahkan ya Pak eh daripada saya benarasi ini saya kita tanya langsung saya sama Rasul Paulus lah anda bisa baca di Galatia 1 ayat 12 ya di sini karena aku bukan menerimanya dari manusia ini perkataan manusia yang mengajarkan kepada Yesus tetapi aku menerima oleh penyataan Kristus ya kan itu jawaban Rasul Paulus kepada anda Pak oke nah sekarang buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus dengan dalil apa sementara Yesus mengatakan jangan kau percaya apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku sebab kedatanganku nanti di akhir zaman ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat mana kilatnya yang menyambar dari timur ke barat ketika Yesus datang kepada Paulus ada tak ada ayo 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 kasih saya datang ya saya jawab langsung ya ini Tuhan Yesus jawab kamu langsung ya kisah para Rasul satu ayat surbas dan berkata sebelah-sebelah selbas sebelas ya Hai Hai orang Galilea mengapa engkau berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik dia ke surga Oke itu digali ya Pak ya terus siapa yang melihat ingat ya ingat ya ketika kemudian anda membaca dalil itu Yesus terangkat dengan fisik ketika datang ke Paulus apakah datang dengan fisik itu datang hanya berupa roh-roh apa roh jahat kalau bukan roh jahat coba kita lihat di dalam Roma 7 dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian ini Paulus yang membimbingnya mengatakan ini siapa sedangkan para nabi datang membimbing Bani Israel mengajarkan hukum Taurat untuk mereka dapat hidup tapi roh yang datang kepada Paulus membimbing mulut Paulus menuris surat kemudian mengatakan bahwa justru Taurat itu membawa kepada kematian pertanyaan saya ini roh apa yang merasuki Paulus sehingga ajarannya bertentang dengan ajaran Elohim jawab ya saya membuktikan bahwa Tuhan Yesus saya itu berkuasa ya Anda bisa baca di Lukas 24 ayat 44 ia berkata bukan ayat 42 ya Lukas 24 ayat 40-42 ya lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng ia mengambilnya makannya di depan mata mereka itu untuk membuktikan dia Tuhan atau dia bukan hantu Anda baca dong dalilnya muridnya ketakutan muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu Yesus heran juga kepada muridnya kenapa kamu kaget kenapa kamu takut berikan aku makanan dikasih ikan goreng Yesus mengatakan apa lihat aku makan sebab hantu itu tidak makan hantu tidak berdaging hantu tidak bertulang aku bertulang berarti aku bukan hantu aku manusia tidak ada hubungannya yang tadi yang kita tanya ini Yesus benarkah yang datang kepada Paulus kalau benar-benar Yesus yang datang kepada Paulus berarti itu adalah sebuah kebohongan kenapa Yesus mengatakan kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat bahkan dalil yang anda bawa tadi anak manusia akan datang seperti dia dan terangkat ke langit artinya yang turun pada saat dia datang yang kedua benar-benar Yesus bukan hanya suara apakah Paulus melihat fisik Yesus pada saat mendengarkan suara nehi-nehi merica ketumber jahe dia tidak melihat Yesus yang dia dengarkan itu hanya suara tok bukankah Adam di Gan Eden bersama istrinya tidak melihat ular yang dia dengarkan hanya suara tok sampai dia jatuh iblisnya menyamar sebagai malaikat yang benar Adam Hawa kalau kau makan buahnya justru kau akan memperoleh hidup yang kekal katanya hebatnya iblis itu Adam aja yang ada di Gan Eden diperdaya apalagi Paulus yang bukan siapa-siapa aku tanya semamu Paulus itu nama bapaknya siapa nggak tahu Bang Suma orang tidak jelas didatangin roh jahat mengaku Yesus menulis surat membantah semua aturan Tuhan lantas anda lantik menjadi rasul apa akibatnya orang-orang yang percaya kepada Yesus endingnya dimana baca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23 orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan ajaran siapa ajaran Paulus orang-orang bermujisat dengan nama Yesus ajaran siapa ajaran Paulus ending dari ajaran Paulus yang kerasukan roh setan ini semuanya diusir oleh Yesus baca dan nilnya Matius 7 nomor 22 sampai 23 pengikut siapa yang memanggil Yesus Tuhan pengikut Paulus pengikut siapa yang beribadah kepada Yesus pengikut Paulus pengikut siapa yang bermujisat pakai nama Yesus pengikut Paulus Paulus ending daripada roh jahat yang merasuki Paulus menghantarkan orang Kristen terlempar sejauh mungkin ke dalam api neraka itu fakta Anda belum masuk neraka sudah ada tertulis sebagai warisan penghuni neraka Matius 7 22 sampai 23 makanya yang saya butuhkan itu adalah pendeta yang menguasai Bible silakan ya kalau siapa Bapaknya Paulus ya Yesus krisisnya disebut anak Daud Paulus itu anak Abraham begitu cara jawabnya udah itu berat sekarang buktikan kalau yang datang kepada Yesus kepada Paulus itu adalah Yesus ingat kedatangan Yesus yang kedua kalinya lengkap dengan fisik Oke Yohanes 10 ayat 14 ya akulah gembala yang baik dan aku mengendal dombaku dan domba-dombaku mengenal aku disini menunjukkan bahwa orang itu murid-muridnya itu mengenal siapa itu Tuhan Yesus dan ketika dia datang ya seperti NNN dan juga Rasul Paulus itu mereka mengenal gitu Pak gitu Pak ya sekarang begini ketika Yesus mengatakan aku mengenal muridku mereka mendengarkan aku mati 10 nomor 27 mereka mendengarkan aku mereka mengikuti aku dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku Yohanes 11 tomor 42 aku mengatakan kepada muridku agar mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku di luar pengakuan Yesus sebagai utusan itu bukan murid Yesus itu satu yang kedua Ananias tidak masuk ke dalam daftar nama-nama murid Yesus tunjukkan sampai alismu rontok semua tinggal satu lembar saja kiri-kanan Anda tidak akan pernah menemukan Ananias duduk sebagai murid begitu juga Paulus tidak ada itu kisah yang menceritakan mereka-mereka ini adalah murid Yesus seketika kemudian diceritakan oleh Lukas ada roh datang sedangkan Yesus ketika datang untuk yang kedua kalinya bukan bentuk roh Yesus datang dalam bentuk fisiknya yang asli turun dia ke bumi dengan fisiknya lengkap dengan badannya semuanya sedangkan yang didengarkan oleh Paulus dan Ananias hanya suara saja sedangkan Paulus mengata Yesus mengatakan jika ada yang berkata kepada mu bertemu dengan aku di padang gurun bertemu dengan aku dalam bilik jangan kau percaya apakah murid-murid Yesus yang ke-11 percaya kepada ajaran Paulus tidak tidak sama sekali tidak ada murid-murid Yesus percaya kepada ajaran Paulus tidak ada tidak ada oleh karena itulah kemudian pertanyaan saya roh apa yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan kekristenan menyembah Yesus roh apa itu pernah kayu mengatakan aku akan datang dalam bentuk roh tidak Yesus mengatakan aku akan datang sebagaimana aku naik ke langit begitu juga nanti kedatangan ku yang kedua dia datang dengan jasadnya ayo buktikan kalau roh itu adalah Yesus silakan anda mengatakan bahwa rasul-rasul lain itu tidak mengenal rasul Paulus ya saya bisa buktikan bahwa rasul-rasul lain itu mengenal rasul Paulus ya 2 Petrus 3 ayat 15 lah anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk berolah selamat seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmatnya dikurniakan kepadanya disini dikonfirmasi oleh rasul Petrus kami ya itu bahwa Paulus itu adalah saudara mereka yang berjuang bersama-sama menggambarkan Injil Allah yaitu Yesus Kristus oke dah dengarkan baik-baik Paulus sendiri mengaku bahwa dia diutus kepada orang-orang tidak bersunat dan Petrus diutus untuk orang-orang bersunat satu yang kedua Petrus tidak pernah menulis murid Yesus yang bernama Petrus itu tidak pernah menulis yang ketiga Petrus murid Yesus itu idiot tidak terpelajar dan idiot baca kisah para rasul 4 nomor 13 yang keempat Petrus itu murid setia tidak mungkin Petrus mengkhianati Yesus kalaupun dia mengkhianat maka ajarannya itu adalah ajaran pengkhianat Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada Petrus dan ke sebelah murid lainnya agar jangan ke bangsa lain tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel mustahil Petrus menulis surat untuk orang-orang yang tidak bersunat untuk apa toh dia diutus untuk orang yang bersunat kenapa dalam surat 1 Petrus 2 Petrus semuanya dituliskan untuk orang-orang yang tidak bersunat itu bukti bahwa penulis kitab 1 Petrus 2 Petrus itu bukan Petrus murid Yesus tetapi hanya dicatut namanya supaya dianggap karangan itu adalah tulisan dari murid Yesus pahami itu dulu Petrus orang idiot tidak mungkin menulis Petrus adalah orang setia tidak mungkin ke bangsa lain Petrus diakui Paulus sendiri diutus kepada orang yang bersunat berarti mustahil Petrus murid Yesus yang menjadi Santo Petrus pertama kali mustahil karena dia sang Petrus tidak akan pernah ke bangsa yang tidak bersunat catat itu baik-baik tidak ada susahnya bagi orang Kristen mencatat nama Petrus untuk mendudukkan di dalam kitabnya sedangkan Tuhan aja mereka bisa catat apalagi cuma seorang Petrus jam kan itu jadi kembali kepada pernyataan saya kepada saudara tolong buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul Yesus supaya 13 buku ajarannya ini betul dan supaya Kristen ini betul kapan anda gagal membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus membisikkan Paulus untuk menulis sebuah surat 13 kitab maka dari situ juga Kristen gagal membuktikan bahwa mereka adalah pengikut Yesus silahkan oke salam bang Zuma thank you ya saya ada perlu oke baik thank you ya sama-sama bang woi woi woi